Inter Milan akan menghadapi AS Roma pada laga pekan ke-24 seri Adistadio Olimpico Roma, Minggu 11 Februari 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi bertekad melanjutkan tren kemenangan timnya untuk semakin membuka peluang mengunci gelar skudeto musim ini. Inzaghi pun kemungkinan akan mempertahankan komposisi starting line up saat mengalahkan Juventus 1-0 pada pekan lalu. Hal ini menurut edisi cetak Bezeta Delosport via Football Club Inter News bahwa Inzaghi tidak akan melakukan rotasi pemain saat melawan Roma meski Inter kembali memasuki jadwal padat. Jelang kembali bergulirnya ajang Liga Champions dalam bentuk pertandingan babak 16 besar melawan Atletico Madrid, maka jadwal pertandingan pun akan menjadi jauh lebih sibuk. Namun untuk saat ini Inter masih memiliki waktu istirahat dan persiapan selama seminggu. Teresuri berhadapan dengan Juventus akhir pekan lalu. Mereka menang 1-0 dalam penampilan meyakinkan di laga bertajuk derbi di Italia tersebut. Hal ini menghilangkan tekanan dari Inter karena memberikan ruang bernapas antara mereka dan Bianconeri di puncak kelasemen. Namun pertandingan seri A hari minggu ini melawan Roma akan tetap menjadi pertandingan yang penting. Tiga poin akan sangat penting untuk menjaga keunggulan atas Juventus terus berlanjut. Menurut Gazeta, Inzaghi tidak berniat melakukan perubahan apapun dalam starting line up-nya melawan AS Roma. Posisi keeper masih akan dijaga oleh Ian Somer, penjaga gawang nomor 1 Inter saat ini. Tiga back pilihan pertama yakni Benjamin Pavard, Francesco Acerbi, dan Alessandro Bastoni akan kembali menjadi starter untuk mengawal pertahanan Inter. Back sayapnya tetap Federico Di Marco dan Matteo Darmian. Itu berarti Denzel Dumfries sekali lagi harus puas duduk di bangku, cadangan termasuk pemain baru Inter Tajon Bucanan harus menunda lagi debutnya di Inter. Di lini tengah masih akan ada trio Nicolo Barilla, Henrik, Mkhitaryan, dan Hakan Kelhenoglu. Trio ini di pertandingan sebelumnya tampil luar biasa laga yang bertajuk Derby de Italia melawan Juventus. Di lini serang tidak akan ada kejutan. Kapten tim Lautaro Martinez akan memimpin ujung tombak bersama pemain internasional Perancis Marcus Thuram. Untuk saat ini menghadapi AS Roma tidaklah mudah, karena Gialo Rossi baru menikmati kebangkitan mereka beberapa pekan terakhir di bawah manajer baru mereka Daniel De Rossi, mantan gelandang mereka sendiri. De Rossi berhasil raih 9 poin dari pertandingan kontra Cagliari, Salomitana, dan Hellas Verona, tiga tim yang berada di zona degradasi. De Rossi sendiri sangat percaya diri mampu kalahkan Inter di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari nanti. Sementara di kubu Inter ada beberapa pemain yang harus absen akibat Cidera, termasuk pelatih Inter sendiri Simone Inzaghi juga harus absen akibat skorsing kartu kuning. Yang terbaru yang bakal absen di laga ini adalah Stefano Sensi akibat di Jalaflu, sehingga Sensi tidak ikut perjalanan ke Olimpico Roma. Sebelumnya Inter ditinggal oleh Fratesi karena Cidera otot dan Juan Cuadrado yang harus absen lama setelah operasi tendon Achilles. Hal ini menjadikan Davik Lassen dan Christian Aslani sebagai gelandang alternatif yang dimiliki Inzaghi dari bangku cadangan, karena Hakan Kelhenoglu, Nicole Barilla, dan Henrik Mkhitaryan akan menjadi starter. Oleh karena itu pelatih Nerazuri memanggil Ebenezer Akin Samiro dari tim Primavera untuk ikut serta di tim utama. Terima kasih telah menonton!